Alhamdulillah 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 Kita sudah sampai pada Tafsir surah Al-Baqarah Ayat ke-6 Ini ya bunyinya Seperti ini A'udzubillahiminasyaitanirwajim Innalladhina kafaru Sewa'un alayhim Sewa'un alayhim A'andzartahum Amlamtundirahum Inna sesungguhnya Alladhina kafaru Orang-orang yang kafir Sewa'un alayhim Sama saja bagi mereka A'andzartahum Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka Am Ataupun Lantun zirhum Lantun zirhum Engkau tidak memberi peringatan kepada mereka Layu'uminun Mereka tidak akan beriman Mereka tidak beriman Nah ini Tafsirnya seperti biasa Kita mengutip dulu Dari Tafsir Jalalennya Innaladhina kafaru Kita saya baca dulu Arabnya saja ya Innaladhina kafaru Ka'abi jahlin wa'abi lahabin Wa'nahwi hima Sawa'un alayhim A'andzartahum Bitahqiqil hamzatayin Wa'ibdali thaniyah alifan Wa'tashiliha Wa'idkhali alif Bayna al-musahhalah Wa'l-ukhra' Wa'atarkihi Am lam tunzirhum La'yu'minun Li'ilmillah Minhum Dhalika Fala tatma' Fi'imanihim Wa'l-indhar Wa'l-indhar I'lam Ma'at-takhwif Nah ini ya Sebagai terjemah Dari Tafsir Jalalen Bahwa Siapa sih yang dimaksud Dari Innaladhina kafaru Orang-orang kafir Di sana itu Ka'abi jahlin Seperti Abu jahal Abu lahab Dan yang lainnya ya Nah bagi mereka itu Sawa'un alayhim A'andzartahum Sama saja mereka Apakah kamu beri peringatan Dibaca A'andzartahum Yaitu dengan Dua hamzah Secara tegas A'andzartahum Dapat pula Hamzah yang kedua Dilebur Menjadi alif Ada yang membacanya Seperti itu Sehingga hanya tinggal Satu hamzah saja Yang dibaca Panjang Kemudian disini Amlam Sudah diketahui oleh Allah Jangan kamu berharap Mereka itu beriman Jangan pernah berharap Jangan pernah Punya harapan Bahwa orang-orang kafir itu Akan beriman Nah Inzar ini Dalam Tafsir Jalalennya Inzar itu Atau peringatan itu Adalah Tadi Pemberitahuan Disertai ancaman Jadi Ngasih tahu Yang Disertai Ada ancaman Nah Selanjutnya Nah disini Ini ya Masih Tafsir Jalalen Menyimpulkan yang tadi Bahwa Orang-orang kafir Yang maksudnya disini Abu Jahal Abu Lahab Dan Kawan-kawan gitu ya Sama saja Kau beri peringatan Atau tidak Kata Allah Pada Nabi Muhammad La yu'minun Mereka tidak akan beriman Karena Allah memang Udah tahu Bahwa mereka itu Jadi Kamu tidak perlu Mengharapkan Keimanan mereka Nah kemudian Dalam Tafsir Jalalen Inzar itu Maksudnya adalah Peringatan itu Maksudnya Menyampaikan Pesan yang Disertai Kabar yang Menakutkan Jadi Disingsihanan Gya Damul Siyanun Gitu Seperti Abu Jahal Abu Lahab Dan sebagainya Nah itu Baru dari Tafsir Jalalen Kemudian Dari Tafsir lainnya Kita lihat Misalkan Dari Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir Beliau membahas Secara bahasa Tadi kan Innaladzi Nakafakru Kufrun Itu adalah Secara bahasa Kufrun itu Menutup Atau Menghalangi Sesuatu Jadi kafir itu Orang yang Udah tertutup Orang yang Udah terhalang Barang siapa Saja yang Kafir Maka Ia adalah Orang yang Menutupi Kebenaran Dan Nikmat Allah Kepadanya Jadi memang Ia sudah Menutupi Menutupi Kebenaran Dan Memang Sudah Menolak Menutup Nikmat Allah Siapa Saja yang Tidak Beriman Kepada Al-Quran Yang Tidak Beriman Kepada Al-Quran Pasti Dia disebut Kafir Nah Kemudian Mengenai Orang Kafir Kenapa Disebutkan Setelah Penjelasan Tentang Orang yang Beriman Yang Empat Ayat Sebelumnya Di Surah Al-Baqarah Menjelaskan Tentang Orang yang Beriman Selanjutnya Di Enam Ketujuh Tentang Orang Kafir Karena Memang Terdapat Perbandingan Antara Orang yang Beriman Dengan Orang yang Kafir Karena Kafar Kafir Merupakan Lawan Dari Iman Orang Yang Beriman Maslamat Orang Yang Kafir Maselaka Dan Kekal Di Dalam Neraka Jahannam Nah Kemudian Disini Dua Ayat Al-Baqarah Ini Dari Ayat 6 Dan 7 Nah Nanti Besok Ini Berdasarkan Riwayat Paling Sohih Yang Diriwayatkan Dari Al-Khobari Dari Ibnu Abbas Dan Al-Khalbi Bahwa Ayat Tersebut Adalah Turun Mengenai Para Tokoh Tokoh Agama Yahudi Madinah Jadi Turun Mengenai Para Pemuka Agama Yahudi Di Madinah Salah Satunya Adalah Yang Bernama Huyay Bin Akhtab Ka'ab Bin Ashraf Dan Para Tokoh Yahudi Lainnya Jadi Percuma Kata Allah Mau Dikasih Peringatan Mau Enggak Juga Mereka Tidak Akan Beriman Ini Diantaranya Tokoh Tokoh Pemuka Agama Yahudi Madinah Kemudian Kita Lihat Dari Wahba Azul Sudah Kemudian Kita Lihat Dari Ibnu Kafir Dalam Tafsirnya Menyebutkan Bahwa Ayat Ini Menerangkan Secara Teologi Mengenai Orang Kafir Yang Menutupi Kebenaran Bahwa Allah Sebetulnya Sudah Menetapkan Kekuforan Mereka Itu Sehingga Mereka Itu Tetap Tidak Akan Beriman Walaupun Dikasih Peringatan Atau Tidak Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 145 Nah Disini Saya ingatkan Al-Baqarah 145 Bahwa Mereka Itu Memang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Mereka Itu Kufur Walain Dan Jika Kamu Muhammad Ataita Mendatangkan Al-Zina Utul Kitab Kepada Orang-orang Utul Kitab Yang Diberi Kitab Yahudi Dan Nasroni Yang Diberi Kitab Turat Dan Injil Muhammad Walain Ataita Dan Jika Kamu Mendatangkan Al-Zina Utul Kitab Kepada Orang Yahudi Dan Nasroni Yang Dikasih Kitab Itu Bikuli Ayah Walaupun Kamu Sudah Ngasih Semua Ayat Semua Keterangan Mata Bia'u Qiblat Mereka Itu Tidak Akan Mengikuti Qiblat Ini Dalam Al-Baqarah 145 Ibn Qasir Menafsirkan Beliau Itu Ciri Khas Menafsir Menafsirkan Quran Dengan Quran Lagi Jadi Maksudnya Apa Ini Ternyata Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 145 Masing Bade Didongkap Seluruh Keterangan Bikuli Ayah Mata Bia'u Qiblat Mereka Tidak Akan Pernah Mengikuti Qiblat Mereka Dalam Surah Al-Baqarah Dan Dalam Surah Yunus 96 97 Kalau Yang Buka Quran Boleh Dilihat Bahwa Percuma Saja Jadi Mereka Itu Dalam Surah Yunus Sudah Disampaikan Disini Tafsir Quran Bil-Qurannya Sesungguhnya Orang-orang Yang Hakot Aleyhim Telah Pasti Bagi Mereka Kalimat Turabik Sesungguhnya Orang-orang Yang telah Pasti Terhadap Mereka Kalimat Kalimat Disini Masuknya Azab Sesungguhnya Orang-orang Yang Sudah Pasti Bagi Mereka Mendapatkan Kalimat Turabik Azab Dari Allah Dari Tuhan Mu Mereka Tidak Akan Beriman Meskipun Telah Datang Kepada Mereka Kullun Ayah Walaupun Sudah Datang Kepada Mereka Berbagai Macam Keterangan Sampai Mereka Menyaksikan Azab Yang Pedih Jadi Ini Sudah Dikasih Peringatan Oleh Allah Bahwa Sesungguhnya Orang-orang Yang Memang Sudah Ditentukan Allah Mereka Sudah Disiksa Kalimat Turabik Mereka Tidak Akan Beriman Kalaupun Telah Datang Kepada Mereka Berbagai Keterangan Berbagai Ayat Berbagai Peringatan Apapun Sudah Datang Kepada Mereka Mereka Tidak Akan Beriman Hatta Yara Wul Azab Sampai Mereka Menyaksikan Siksa Al-Alim Yang Pedih Nah Jadi Dalam Ibnu Kasir Ditafsirkan Dengan Ayat Yang Lain Yaitu Dalam Surah Al-Baqarah 145 Dan Surah Yunus 96 Sampai 97 Orang Yang Telah Ditetapkan Allah Sebagai Yang Mendapatkan Kecelakaan Kalimatul Azab Yaitu Orang Kapir Niscaya Tidak Ada Yang Dapat Membahagiakannya Jadi Tidak Ada Yang Bisa Memberi Jalan Bahagia Di Akhirat Melalui Keimanan Mereka Jadi Orang Yang Sudah Ditentukan Allah Bahwa Mereka Itu Tersesat Udah Dolin Udah Tersesat Niscaya Tidak Ada Yang Bisa Memberinya Petunjuk Sehingga Kamu Muhammadin Kata Allah Jangan Jangan Kamu Merasa Menyesal Tugas Kamu Itu Cukup Menyampaikan Risalah Saja Ini Kepada Nabi Muhammad Tugas Nabi Muhammad Itu Cukup Menyampaikan Risalah Saja Berang Siapa Yang Mau Menerima Ajaran Nabi Muhammad Niscaya Orang Tersebut Akan Menerima Karunia Dari Allah Yang Melimpah Tapi Siapa Saja Yang Berpaling Jangan Pernah Kau Menyesal Jangan Membuat Hal Itu Menjadi Ciut Nabi Muhammad Menjadi Pada Menyampaikan Risalah Dalam Surah Ar-Ru'adu Ayat 40 Sudah Disampaikan Tugas Nabi Muhammad Itu Tugasmu Itu Hanya Menyampaikan Dan Kamilah Yang Akan Menghisap Amalan Mereka Jadi Kita Sebagai Para Mubalik Jangan Memaksakan Bahwa Disini Dalam Surah Ar-Ru'adu Subhanallah Kalau Ibn Kathir Itu Selalu Menafsirkan Quran Dengan Quran Yang Lain Misalkan Isi Quran Bil Quran Disini Dalam Surah Ar-Ru'adu Tugas Kamu Itu Hanya Menyampaikan Sedangkan Kamilah Yang Menghisap Kalian Seperti Itu Jadi Jangan Buat Sedih Menyesal Gak Masuk Islam Dan Disini Beliau Pun Mengutip Surah Hud Ayat 12 Bahwa Sesungguhnya Kamu Itu Muhammad Nazir Hanya Seorang Pemberi Peringatan Allah Yang Memelihara Segala Sesuatu Jadi Jangan Pernah Bersedih Jadi Kamu Itu Hanya Seorang Pemberi Peringatan Ibnu Kasir Mengutip Ali bin Abi Tulhah Dari Ibnu Abbas Mengenai Surah Al-Baqarah Ayat 6 Ini Bahwa Rasulullah Memang Rasulullah Pernah Berharap Besar Berharap Besar Keimanan Semua Orang Jadi Rasulullah Berharap Orang-orang Dengan Da'wah Rasulullah Semuanya Beriman Dan Berharap Semuanya Mengikuti Hidayah Jalan Hidayah Kemudian Allah Mengingatkan Bahwa Tidak Ada Yang Beriman Kecuali Mereka Yang Telah Allah Tetapkan Sebelumnya Sebagai Orang Yang Masuk As-su'ada Tidak Ada Yang Tersesat Kecuali Mereka Yang Allah Sudah Tentukan Bahwa Dia Termasuk Celaka Seperti Yang Pernah Saya Bilang Dalam Salah Satu Hadis Bahwa Bahwasanya Orang Yang Disurgan Fayuyas Saru Maka Dia Jalan-jalannya Orang-orang Yang Disurgan Ada Orang-orang Yang Memang Sesat Akan Mendapatkan Kesengsaraan Atau Akan Mendapatkan Neraka Fayuyas Saru Maka Dia Akan Dimudahkan Mina Amali Ahli Syak Maka Dia Akan Dimudahkan Mengikuti Jalannya Orang-orang Yang Pinarakan Sudah Ditentukan Oleh Allah Jadi Nabi Muhammad Tidak Usah Berharap Terlalu Banyak Kepada Orang-orang Seperti Nah Kemudian Sudah Selesai Surah Menurut Tafsir Ibnu Kafir Selanjutnya Kita Lihat Bahwa Imam Al-Baghawi Dalam Tafsirnya Ma'alim Tanzil Menyebutkan Empat Jenis Kufur Ada Kufur Ingkar Ada Kufur Juhud Kufur Aina Dan Kufur Nifak Yang Seperti Apa Yang Pertama Itu Kufur Atau Kafir Ingkar Itu Adalah Kekafiran Orang Yang Sama Sekali Tidak Mengenal Allah Dan Memang Sama Sekali Tidak Mengakuinya Sama Sekali Seperti Orang Orientalis Mungkin Memang Menolak Tidak Mengenal Allah Dan Tidak Mengakui Sama Sekali Kemudian Yang Kedua Kufur Juhud Kufur Juhud Itu Adalah Kekafiran Orang Yang Mengenal Allah Dengan Batin Nya Secara Hati Dia Menerima Bahwa Tahu Allah Itu Ada Tapi Tidak Mau Mengikrarkan Melalui Lisannya Mereka Yang Masuk Dalam Kategori Kufur Juhud Itu Adalah Iblis Iblis Kan Tahu Bahkan Iblis Langsung Berbicara Dengan Allah Langsung Pasajadu Iblis Iblis Tahu Bahwa Allah Itu Ada Bahwa Allah Itu Memang Benar Yang Menciptakannya Tetapi Tidak Mau Mengakuinya Secara Lisan Sebagian Orang Yahudi Madinah Juga Tahu Bahwa Mereka Itu Orang Yahudi Dapat Toret Mereka Itu Kan Udah Tahu Bahwasannya Secara Detail Dalam Toret Itu Dijelaskan Bagaimana Rasulah Nabi Muhammad Tapi Mereka Mengingkarinya Sebagaimana Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 89 Kemudian Kemudian Yang Ketiga Kufur Inad Kufur Inad Itu Kekafiran Orang Yang Mengenal Allah Dengan Batin Mereka Mengenal Allah Dengan Batin Mengakui Secara Lisan Tapi Tidak Mau Meluk Agama Islam Ini Adalah Seperti Abu Talib Yang Termasuk Ini Adalah Abu Talib Bahwa Secara Batin Dia Mengenal Allah Dan Secara Lisan Mengakui Bahwa Islam Itu Benar Tetapi Sampai Akhir Hayatnya Sampai Rasulullah Bersedih Sampai Akhir Hayatnya Tidak Mau Meluk Agama Islam Abu Talib Pernah Menyebutkan Bahwa Aku Tau Bahwa Agama Yang Disampaikan Muhammad Itu Adalah Sebaik Baik Agama Manusia Kalaulah Tidak Ada Hinaan Dan Menghindari Cacian Dari Bangsa Arab Pasti Dia Akan Masuk Masuk Islam Kemudian Ada Kufur Atau Kafir Nifak Ini Kufir Nifak Ini Adalah Kekafiran Orang Yang Tidak Mengikrarkan Islam Secara Lisan Tetapi Orang Yang Mengikrarkan Maksudnya Ini Orang-orang Munafik Bahwa Secara Lisan Dia Mengakui Jadi Orang-orang Munafik Itu Kalau Secara Lisannya Fasih Nashhadu Kami Bersaksi Tetapi Batinnya Tidak Mengakui Jadi Secara Lisan Fasih Mengakui Tetapi Secara Hati Batin Mereka Tidak Mengakui Ini Adalah Termasuk Kufur Seperti Ini Sebagian Yahudi Madinah Seperti Dalam Keterangan Surah Al-Baqarah Ayat 8 Dan Seterusnya Nah Kemudian Disini Beliau Al-Baghawi Menyimpulkan Bahwa Bahwa Orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Salah Satu Tadi Dari Empat Jenis Kafir Tidak Akan Diampuni Baik Itu Kufur Inad Kufur Juhud Kafir Inad Kafir Ingkar Kafir Nifak Nah Semuanya Ketika Meninggal Dan Dalam Dirinya Masih Ada Salah Satu Jenis Kufur La Yugfar Lahu Tidak Akan Diampuni Ini Menurut Al-Baqawi Dalam Ma'alim Tanzil Jadi Menurut Baqawi Bahwa Kufur Secara Bahasa Itu Artinya Menutup Oleh Karena Itu Kenapa Malam Disebut Kafir Karena Malam Menutupi Segala Sesuatu Karena Kegelapannya Petani Juga Disebut Kafir Secara Bahasa Karena Menutupi Benih Dengan Tanah Sementara Orang Kafir Menutupi Kebenaran Karena Keingkarannya Nah Ini Sebagaimana Ibn Kafir Al-Baqawi Mengatakan Bahwa Surah Al-Baqor Ayat 6 Ini Turun Mengenai Kaum Yang Tadi Sudah Ditentukan Sebelumnya Sebagai Orang Yang Mereka Celaka Oleh Allah Sudah Ditentukan Bahwa Kekalan Mereka Di Dalam Neraka Nah Kemudian Yang Terakhir Ini Dalam Al-Qurtubi Kita Lihat Menurut Al-Qurtubi Dalam Tafsirnya Al-Jami' Li'ah Kamil Quran Mengutip Contoh Jenis Kafir Kufur Ni'mat Ini Yang Sebagaimana Dalam Hadis Riwayat Imam Bukhari Bahwa Kafir Atau Kufur Itu Banyak Makna Tetapi Kafir Yang Dimaksud Dalam Ayat Ini Menurut Al-Qurtubi Adalah Kufur Dalam Arti Lawan Dari Kata Iman Karena Kafir Juga Memang Menurut Bial Bisa Bermakna Mengingkari Kebaikan Orang Lain Itu Juga Kufur Sebagaimana Dalam Hadis Riwayat Bukhari Ini Yang Udah Sering Disampaikan Bahwa Aku Diperlihatkan Neraka Aku Bermimpi Di Neraka Itu Melihat Pemandangan Lebih Berat Yang Belum Pernah Kusaksikan Seperti Hari Ini Kebanyakan Penghunin Di Neraka Itu Perempuan Dalam Tafsir Bukhari Sehingga Para Sahabat Bertanya Kenapa Wahai Rasulullah Sahabat Bertanya Ayak Apakah Mereka Kufur Kufur Pada Allah Mereka Bertanya Para Sahabat Mereka Banyak Di Neraka Perempuan Para Sahabat Bertanya Ayak Furnabilah Apakah Mereka Kufur Pada Allah Tetapi Rasulullah Menjawab Mereka Mengingkari Suami Mengingkari Kebaikan Jadi Disini kan Tadi Menyebutkan Bahwa Kafir Itu Banyak Makna Diantaranya Mengingkari Kebaikan Orang Lain Kenapa Yang menjadi Penyebab Para Wanita Banyak Di Neraka Itu Adalah Kufur Terhadap Kebaikan Suami Seandainya Kamu Berbuat Baik Kepada Salah Satu Dari Mereka Sepanjang Waktu Lalu Dia Melihat Sedikit Kekurangan Mu Niscaya Dia Mengatakan Aku Belum Pernah Melihat Kebaikan Sedikitpun Nah Ini Jadi Padahal Suamitnya Soklasi Apa Satu Saat Saja Misalkan Ada Kekurangan Pokoknya Aku Belum Pernah Dapat Kebaikan Darimu Sedikitpun Itu Termasuk Kufur Nikmat Yang Bisa Menyebabkan Para Istri Masuk Neraka Nah Ini Masih Ada Satu Lagi Dalam Anwar Menyebutkan Bahwa Kufur Secara Bahasa Itu Menutup Nikmat Asalnya Adalah Al-Kafru Yaitu Menutup Kata Kafir Dapat Disematkan Pada Petani Dan Malam Menurut Syariat Menurut Istilah Kufur Itu Adalah Pengingkaran Atas Ilmu Dorori Ilmu Yang Penting Yaitu Kedatangan Rasulullah Sementara Inzar Adalah Peringatan Yang Disertai Kabar Menakutkan Akan Azab Allah Sedangkan Paidah Dari Inzar Sudah Diketahui Tidakkan Berhasil Adalah Penetapan Hujah Atas Mereka Dan Capaian Rasulullah Atas Keutamaan Iblah Penyampaian Rasulullah Nah Itu Terakhir Ditutup Dengan Al-Bayudawi Mungkin Hanya Itu Saja Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 6 Ini Mudah Semakin Menambah Kehatian Kita Pada Menjalankan Syariat Jangan Sampai Kita Ada Sedikit Pun Rasulullah Kufur Tadi Yang Sudah Disampaikan Ada Kufur Cuhud Ada Kufur Nifak Bahkan Kalau Perempuan Tadi Ada Kufur Nikmat Yang Dosa Paling Sering Dilakukan Oleh Perempuan Kepada Para Suami Suka Mengingkari Kebaikan Kebaikan Mereka Aku Luqaw Li Hazza Wa Astagfirullah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hatulun Jazakillah Bunda Dokter Penti Yang Selalu Setia Menemani Kita Memberikan Tafsir Tafsir Al-Quran Mudah Mudahan Menjadi Amal Ibadah Bagi Kita Yang Mendengarkan Apalagi Bagi Yang Menyampaikan Amin Ya Allah Ya Rabban Amin Dan Semoga Kita Semua Termasuk Orang-orang Yang Dijauhkan Dari Sifat Kufur Baik Kufur Rikmat Ataupun Kufur Kufur Yang Lainnya Baiklah Karena Waktu Sudah Menunjukkan Pukul 6 30 Lebih Kita Tutup Zoom Ini Dengan Membacakan Astagfirullah Tiga Kali Istiqbar Tiga Kali Doa Kafaratul Majlis Dan Alhamdulillah Astagfirullah Terima kasih Atas Partisipannya Semoga Besok hari Kita Bisa Bertemu Lagi Saya Yang Bertegas Mohon Maaf Atas Segala Keurangannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Recording Stop Tadi Kita Hati Hati